Saya akan meningkatkan lebih banyak lagi program pelatihan untuk para pencari kerja dan korban PHK. Untuk itu akan saya luncurkan yang namanya Kartu Prakerja seperti ini, Kartu Prakerja. Pekerja formal yang di PHK ada 375.165.000, pekerja formal yang dirumahkan 1.032.960 orang, pekerja informal yang terdampak ada 314.833 orang. Jadi total 1.722.958 orang yang terdatah secara baik. Ada 1,2 juta yang akan terus kami lakukan validasi datanya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Fitriya, 43 tahun, seorang ibu tunggal dengan 4 anak ini sehari-hari bekerja di Klinik Kecantikan di Jakarta Selatan. Dokternya sebenarnya prakteknya jam 6 sore. Jadi setengah 3 itu saya masih harus bersihin ruangan dokter, saya masih steril- sterilin alat-alat. Terus di samping itu juga kadang suka ada pasien yang datang untuk melakukan tindakan seperti facial atau mau suntik jerawat. Jadi itu kita masih dari jam 3 sudah standby di klinik. Karena jenis pekerjaannya mengharuskan berkontak fisik dengan pasien, kliniknya tutup selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diberlakukan pemerintah DKI Jakarta. Kalau misalkan itu kan kita kontak langsung ya sama mereka ya, kontak langsung. Jadi benar-benar, aduh benar-benar, benar-benar dampak banget gitu. Selama ini ada COVID ini benar-benar dampak banget kerjaan. Tak hanya Fitri, Wiwit seorang buruh garmen yang sehari-hari menjadi pengawas bidang produksi dan telah bekerja selama 20 tahun, bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja. Kita tanggal 1 April masuk, langsung kita dipanggil pihak perusahaan, perwakilan dari karyawan, bahwa mereka menyatakan pabrik tutup. Itu kita bikin kita kaget lah, syok. Tiba-tiba ada pengumuman pabrik tutup. Nah di situ kita bertanya, itu tutupnya tutup karena COVID, kita misalkan dirumahkan apa diapakan gitu. Kata mereka tidak, ini permanen katanya. Karena perusahaan sudah merugi dari tahun 2017 sampai sekarang katanya. Masih tetap bernegosiasi dengan perusahaan, karena mereka memberikan kompensasi itu tidak sesuai dengan undang-undang. Mereka mengatakan dicicil sampai bulan Desember, tapi di situ digarisbawahi bahwa itu tidak termasuk berjanji apa bagaimana. Itu tidak bisa kita, tidak bisa nuntut gitu. Jadi kita tidak bisa terima. Apa ya istilahnya kayak, dia meminta berkas-berkas, sudah kita lengkapin, tapi masih kurang lagi, kurang lagi gitu. Jadinya kita berinisiatif mengadukan ke balai kota. Pengalaman yang dialami Fitri dan Wiwit hanya sebagian kecil dari kisah ketenaga kerjaan di Indonesia. Aduh, banyak banget mbak sebenarnya, banyak banget. Anak saya empat, yang pertama itu kuliah kan, udah semester empat. Biasanya saya bisa ngisiin bakal bayar semester ini, ya buat kehidupan sehari-hari. Biasanya saya juga dibantu ya sama anak saya, yang nomor dua yang udah kerja. Sekarang juga dia di PHK. Sebagai buruh garmen, Wiwit mengalami hal serupa. Meski upah minimum ditetapkan bulanan, gaji mereka tetap dihitung harian. Jadi masih gaji di UMP 2018, sekitar 3.600.000. 3.600.000 dibagi 22 hari. Kebetulan kita kan 5 hari kerja ya, dari sedan sampai Jumat. Jadi dihitung per hari kerja. Sekitar 1.700.000 lah. Tanpa pesangon? Tanpa pesangon. Tanpa pesangon, tanpa THR. THR pun tidak keluar. Tanpa pesangon, 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 tanpa pesangon. Jadi, jika mendapati angka-angka upah minimum di beberapa provinsi seperti ini, pengakuan Wiwit akan memberi gambaran lain dari praktik kebijakan upah minimum. UMP ini kalau menurut saya hanya satu saja instrumen untuk pemerataan. UMP itu baru dihitung dari kebutuhan dasar. Jadi kalau saving atau tabungan itu kan sebenarnya sudah lebih dari kebutuhan dasar. Jadi sebenarnya kebutuhan dasar. Misalnya di daerah saya, di Pongosobo ini, UMP-nya sekitar 1.600.000. Itu dihitung dari kebutuhan protein, kebutuhan sehari-hari yang basic sebenarnya. Jadi UMP itu diukur dari kebutuhan basic, bukan untuk tabungan. Berbeda dengan pekerja yang terdampak PHK dan dirumahkan di masa pandemi, di Purbalingga, Jawa Tengah ada sekelompok anak muda yang memutuskan membuka lapangan kerja lewat bertani. Dengan menggunakan lahan pinjaman, mereka menggarap lahan dengan sistem bagi hasil. Nah, ini biasanya kan kalau petani biasa itu dibakar. Nah, ini kami nggak dibiarin aja. Alasnya kenapa, Pliq? Biar jadi pupuk kompos alami. Soalnya kalau dibakar, kita juga nggak nyangka kalau bakal ada pandemi gitu kan. Kita nggak kebingungan lagi soal kebutuhan dasar, terutama makan. Karena ya semuanya udah ada dari lahan gitu. Jadi sayuran aja, ibaratnya kita tanam di pematang sawah, udah bisa nyukupin kebutuhan keluarga. Terus padinya jelas, sebagian kita jual. Sebagian lagi udah kita hitung untuk kebutuhan keluarga satu kali musim tanam. Nanti kalau abis dibajak, baru disebar di seluruh sawah. Apalagi di masa pandemi ini kan udah berapa puluh ribu itu yang kena PHK ya kan. Nah, itu ibaratnya mereka tuh punya uang, tapi nggak punya makanan gitu. Seumpama kalau petani nyimpen semua berasnya dan nggak mau jual kan, mereka juga kebingungan. Itu satu kan. Apalagi kalau yang teman-teman yang kerja di instalasi tertentu itu yang kena PHK juga bingung lagi kan. Mereka nggak ada pemasukan. Sedangkan kita di masa pandemi ini tetap ya bisa makan gitu. Bedanya itu. Sebenarnya jenis tenaga kerja apa yang mendominasi di Indonesia? Angkatan kerja seperti Fitri dan Wiwiti Jakarta atau Niki dan kawan-kawannya di Purbalinga? Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2019 mencapai hampir 130 juta jiwa. Dari jumlah itu, sebagian besar sebenarnya bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan seperti Niki yang mencapai 29% dari jumlah pekerja. Dengan profil angkatan kerja seperti ini, pemerintah mengeluarkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan istilah Omnibus Law. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua Undang-Undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing Undang-Undang tersebut akan menjadi Omnibus Law. Secara ringkas, RUU Cipta Kerja ini akan menghapus berbagai macam aturan dan perizinan agar investasi bisa masuk. Setelah investasi masuk, diharapkan tercipta lapangan kerja bagi Angkatan Kerja Baru yang tiap tahunnya mencapai 2 juta jiwa. Cita-citanya, jika rakyat punya pekerjaan, maka hidup akan sejahtera. Tapi, benarkah cara berpikir ini? Pertama, masuknya investasi tidak selalu sama dengan terciptanya lapangan kerja. Hubungan antara investasi dan penyerapan tenaga kerja terus mengalami penurunan. Jika sebelumnya setiap investasi 1 triliun rupiah mampu menyerap 5.000 tenaga kerja, kini untuk jumlah triliun rupiah yang sama yang terserap hanya 2.200 tenaga kerja. Tapi, bukankah investasi pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan kerja? Kaitan antar keduanya juga semakin longgar. Jika sekitar 7 tahun lalu, setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 750.000 tenaga kerja, pada tahun 2019 hanya menyerap 110.000 tenaga kerja. Apa penyebabnya? Karena perkembangan teknologi, tenaga manusia kini semakin tidak dibutuhkan. Setelah mesin menggantikan tenaga manusia, kini komputer mengambil alih banyak pekerjaan. Pintu tol kini tak perlu lagi manusia. Bank tak memerlukan banyak karyawan setelah ada mesin ATM, dan semakin tidak butuh karyawan setelah ada mobile banking dan kini financial technology. Bahkan, sawah pun kini menggunakan konsep sawah tekno, di mana 1 hektare tak lagi memerlukan 8 orang, melainkan cukup 1 orang bersama mesin-mesin. Dengan kondisi zaman seperti ini, RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law masih memakai asumsi berpikir lama, bahwa investasilah faktor utama penciptaan lapangan kerja. Karena kita kan bisa menjadi sebuah pusat gravitasi ekonomi regional pun global, karena memiliki sebuah daya tarik yang semakin tinggi dalam sebuah ekosistem berusaha, ekosistem berinvestasi yang memiliki, kita harapkan memiliki dampak yang besar bagi penciptaan lapangan kerja di negara kita. Saya rasa itu. Itu baru gambaran Omnibus Law dari sisi calon tenaga kerja. Dari sisi orang yang sudah bekerja, seperti Fitri atau Wiwit, rancangan undang-undang ini dianggap lebih merugikan lagi. Alih-alih membantu pekerja, sebenarnya undang-undang ini telah menindas para buruh. Jadi misalnya upah minimum tidak lagi diatur, karena ada upah minimum provinsi padahal itu sebenarnya tidak dipakai. Kemudian syarat kerja untuk kontrak diperlonggar, sehingga mungkin sebagian besar nanti orang tidak akan pernah diangkat menjadi pegawai tetap. Cuma dikontrak doang. Jadi sangat terlombar di situ. Kemudian tidak ada denda misalnya terhadap keterlambatan perusahaan membayar haji buruh. Ini juga bisa menjadi problem. Kemudian orang-orang yang resign misalnya tidak mendapat pesangon. Jadi aturan tentang pesangon juga sangat terlombar. Bahkan ketika perusahaan berhenti usaha karena misalnya mangkrut, itu juga tidak ada pesangon. Dulu ada pesangon. Kemudian kalau pekerja itu sakit selama kurun waktu yang agak lama, dan kemudian dia dipecat, dia juga mendapat pesangon. Jadi ini juga merugikan buruh. Tapi menurut saya kerugian dari Omnibus Law ini tidak hanya secara langsung berhadap buruh. Omnibus Law ini secara umum mempengaruhi soal investasi, soal masalah lingkungan, soal hubungan. Terutama juga soal masalah lingkungan, perizinan perusahaan. Nah, kerusakan alam, kemudian hubungan sosial, perlindungan sosial, dan perlindungan terhadap alam, itu perusahaan diabekkan oleh Omnibus Law. Selain membahas Omnibus Law di tengah pandemi dan kondisi sektor kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Minerba. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota. Apakah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RU tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang? Setuju. Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Perdara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Arifin Tasrip, untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Padahal pekerjaan di sektor tambang dan penggalian hanya menyumbang 1% dari jumlah tenaga kerja yang hampir mencapai 130 juta jiwa. Ada empat masalah yang paling kontroversial dari Undang-Undang Baru ini. Pertama, Pasal 45 mengatur jika terdapat mineral lain yang ikut tergali dalam satu masa eksplorasi, maka tak akan kena royalti. Bisa menjadi celah pelanggaran hukum dan eksploitasi berlebihan. Kedua, Pasal 169 A dan B mengatur pemegang kontrak karya atau KK dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara PKP 2B bisa mendapat perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus IUPK tanpa melalui lelang. Ketiga, di Undang-Undang Lama ada Pasal 165 yang mengatur sanksi pidana bagi pejabat negara yang menyalahi aturan atau menyalahgunakan memenang dalam proses perizinan pertambangan. Tapi dalam Undang-Undang Minerba yang baru, pasal ini dihapus begitu saja. Artinya, ada upaya perlindungan resmi atas potensi korupsi dalam pemberian izin pertambangan. Keempat, menutup hak veto rakyat. Tidak ada satu pasal pun yang memberikan ruang bagi partisipasi warga termasuk tidak adanya pasal yang mengatur konsultasi pada masyarakat adat dan hak veto untuk mengatakan tidak pada saat masuknya pertambangan. Dengan watak Undang-Undang seperti ini, Ali Ali menciptakan lapangan kerja dan mengatasi pengangguran yang terjadi justru sebaliknya. Ini akan menyebabkan tren kerusakan lingkungan yang besar yang nantinya akan merugikan petani, buruh, nelayan, dan lain-lain. Misalnya dengan pembukaan tambang yang agresif, alam rusak, petani yang rusak, yang justru akan mempersempit lapangan kerja. Jadi secara umum, kerugian Omnibus Law adalah disamping langsung kepada para buruh, potensial merusak alam yang akhirnya akan mempersempit peluang petani, nelayan, dan lain-lain untuk mendapatkan income. Ini kan parah menghancurkan ekonomi. Jadi menurut saya di situ. Jadi kita harus menentang ini dan menurut saya harus dibatalkan. Ini gambaran di lapangan atas apa yang disampaikan jurnalis senior Farid Gaban. Keluarga nelayan bajau seperti ini akan terjamin lapangan kerja dan kehidupannya ketika lautnya bersih dan terumbu karangnya sehat. Namun jika investasi tambangnya mengabaikan faktor lingkungan masuk yang terjadi justru mengancam lapangan kerja kelompok nelayan. Biasa kalau gabur juga air tinggi kita tidak rapat. Kita pulang, hilang kosong. Kalau udang gabur, kita mau mencari di mana. Tempatnya juga kita ambil ikan gabur, tempatnya kita ambil timah gabur. Saya yang masuk kerja di tamang Pak, dia bilang tidak ada saya punya jasa. Nanti ada jasa baru bisa masuk ditambang. Tapi kasih tahu dia itu persa, biar ada jasa kalau tidak bisa kerja, tidak jadi Pak masuk. Akhirnya corong saja Pak tidak ada yang masuk ditambang kerja. Masyarakat mau dikasih mati, bukan mau dikasih hidup. Jadi kita itu pokoknya Cakari mencari terus. Kalau tidak tahu saya, nanti barangkali saya mati baru dibantu di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Gambaran lain atas pernyataan Farid Gaban dapat dilihat melalui kisah Regenius dan masyarakat desa Kubung, Kalimantan Tengah. Dengan hidup mengandalkan hutan, warga Kubung tak perlu repot mencari keperluan sehari-hari seperti keperluan pangan hingga obat-obatan. Hutan itu adalah sumber kehidupan. Bagi kami, hutan itu adalah kehidupan. Nah, jadi bagi kami, hutan itu napas kehidupan baik manusia maupun pokoknya seluruh yang hidup. Jadi manusia, hewan, ikan, air. Jadi kalau hutan itu sangat penting bagi kami karena itu kehidupan. Kalau tidak ada hutan, berarti tidak ada kehidupan. Ini namanya siri, ini kapur. Jadi kalau acara ritual, adat, acara nub itu harus ada ini. Di tengah kehidupan yang serba mementingkan investasi, masyarakat desa Kubung pun dibayangi investor untuk pembebasan hutan. Walaupun upaya tersebut ditolak. Bahkan komitmen untuk tidak menyerahkan hutan kepada siapapun menjadi salah satu poin penting bagi calon kepala desa jika ingin terpilih. Kalau tawaran hanya mengenai akan dibina, diberi listrik, diberi fasilitas serana-serana. Kami bilang kami sudah punya serana. Tidak ada yang kami butuhkan. Hutan kami kaya. Mau makan kami enak. Tinggal ambil di Lumbung. Air bersih kami masih ada. Habis itu buat lauk misalnya. Kami tinggal mancing. Jadi tawaran-tawaran mereka itu tidak jalan memang bagi masyarakat di sini. Bagi mereka, hutan adalah sumber lapangan kerja. Bahkan kehidupan itu sendiri. Lalu pikiran kami, memang hutan ini kan di mana sampai generasi berapapun, kalau hutan ada, generasi kita tetap ada. Desa Kubung dan banyak desa lain yang hidup dari hutan telah membuktikan bahwa membiarkan hutan apa adanya juga dapat menciptakan lapangan kerja. Bahkan, data pemerintah sendiri menyebutkan rehabilitasi hutan pun dapat menyerap tenaga kerja. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada akhir 2019, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat menyerap 8,2 juta tenaga kerja. Jika hutan terjaga, maka salah satu fungsinya sebagai daerah resapan air juga akan terpelihara. Dengan air yang terus mengalir, maka petani seperti Miki dan kawan-kawan akan tetap punya pekerjaan karena pengairan sawahnya tetap terjamin. Pertambangan memang menciptakan lapangan kerja. Tapi di saat yang sama, ia juga berpotensi besar merampas lapangan kerja yang sudah ada. Terlebih tanpa kebijakan tata ruang dan standar lingkungan yang ketat. Maka pengangguran bukan saja ancaman bagi mereka yang baru lulus sekolah, tapi juga ancaman bagi mereka yang sudah bekerja. Dan pandemi hanya memperburuk situasi ini. Yang pertama langsung saja saya kenalkan Saudara, ada Mas Belva Syah Devara berdiri. Mas Belva, umur 29 tahun. S2-nya ganda lulusan Harvard University dan Stanford University di Amerika Serikat. Kita kenal, Mas Belva adalah pendiri dan juga CEO ruang guru. Kalau dulu rencana desain awalnya program Kartu Pak Kerja itu diarahkan untuk penguatan kompetensi dan peningkatan produktivitas, maka ketika saat kita mengalami pandemi COVID-19 ini, ada lebih besar untuk social safety net. Intentif diberikan selama 4 bulan. Ini juga langsung kepada para pekerja. Sudah berapa kali coba, Mbak Brekti? Sudah. Sudah banyak, 5 kalian lah kali ya. Kurang lebihnya 5 kali ada. 5 kali coba? 5 kali coba tapi mentok cuma di... Begini aja. Ini didaktar, udah nggak bisa masuk lagi. Program Kartu Prakerja menggunakan dana 20 triliun dari APBN 2020. Alih-alih dianggap terobosan, program Presiden Joko Widodo ini justru dianggap bermasalah. Setidaknya dalam 4 hal. Pertama, dari 20 triliun, 5,6 triliun diantaranya digunakan untuk membayar kursus online. Padahal masalah utama yang dihadapi pekerja terampil korban pandemi seperti Fitri dan Wiwit adalah bagaimana membiayai hidup sehari-hari, bukan kursus atau ijasa. Kedua, menu-menu pelatihan online sangat bias ekonomi masyarakat perkotaan atau urban. Perhatikan beberapa kursus berikut ini. Sub indo by broth3rmax Sementara kursus bercocok tanam, pemanfaatan pupuk organik atau teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan tidak dapat ditemukan dalam program Kartu Prakerja ini. Padahal dalam situasi pandemi, sektor tenaga kerja seperti Nikilah yang bertahan. Ia bahkan dibutuhkan untuk menunjang kehidupan yang lain agar tetap bisa makan sembari bekerja di rumah. Kontroversi ketiga adalah karena kursus-kursus ini lewat internet, maka hanya mereka yang melek internet dan memiliki dukungan infrastruktur yang baik yang bisa mengakses. Artinya, program ini memperlebar kesenjangan digital di Indonesia. Berikut adalah gambaran wilayah Indonesia yang memiliki koneksi internet dengan kualitas 4G. Itu, kita mengenal, itu kan hanya melayani yang bisa internet. Artinya ada digital divide sebenarnya di sini. Kita mengenal, ada ketimpangan digital. Banyak orang tidak bisa mengakses internet. Apalagi di perdesaan. Dan kalau kita bisa mengakses, tingkat literasi mereka terhadap internet kurang. Jadi, konsep ini menurut saya justru memperbesar ketimpangan antara orang yang mempelai internet dengan yang tidak. Bahkan kalau itu ada manfaatnya buat mereka. Di desa-desa orang tidak bisa mengakses. Pernyataan tersebut diperkuat dengan kejadian yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah. Sejumlah warga yang tidak memiliki perangkat dan koneksi internet berbondong-bondong mendatangi kantor pendidikan dan pelatihan demi dapat mendaftar program kartu prakerja. Mirisnya lagi, mereka harus merogoh kocek sebesar 100 ribu rupiah per orang demi dapat mendaftar program dari pemerintah tersebut. Masalah keempat adalah potensi konflik kepentingan dalam program kartu prakerja. Salah satu pihak swasta yang terlibat dalam program ini adalah ruang guru yang juga dimiliki oleh staf khusus Presiden Belfa De Farah. Belakangan ia telah mengundurkan diri sebagai staf khusus, namun ruang guru sendiri tetap menjadi penyedia jasa dalam kartu prakerja. Usaha beli pakai kuota, tapi tetap nggak bisa masih. Ya mungkin karena banyak yang di PHK juga, banyak yang daftar juga, jadi nggak semudah itu mungkin masuknya kali ya. Berbeda dengan pengalaman Wiwit, program kartu prakerja yang serba online lebih mudah bagi Nadia. Konselor di salah satu sekolah swasta ini ikut dirumahkan setelah meluasnya wabah corona. Sebenarnya kalau dari prosesnya sih cukup mudah ya. Jadi pertama aku lihat terms and condition-nya dulu, terus habis itu aku coba apply dari via email kan, harus keredifikasi email, daftar, blablabla. Dapat verifikasinya gitu, terus habis itu harus foto KTP, foto muka pakai KTP, itu juga hal bareng untuk itu. Udah gitu, terus ikut tes motivasi, dan tes kemampuan dasar, yang kurang lebih itu sekitar 5, harusnya sih sekitar 30 menit, tapi ya pas itu menyelesaikan di sekitar 10 menit, udah selesai, dan masuk di situ tertulis dapat batch pertama untuk kartu prakerja di kanal. Kalau apa namanya kartu prakerja itu, harus pakai surat rekomendasi dari perusahaan juga katanya ya. Jadi kita surat aktif kerja pun gak ada, karena kan kita udah di PHK, surat PHK tapi kita juga gak terima. Jadi kita posisinya serba susah. Agustinus Eko Kristianto menceritakan pengalamannya berurusan dengan program kartu prakerja. Saya daftar. Nah, tapi ketika mendaftar, saya sudah tahu karena ini sistemnya, apa namanya komputer gitu ya. Dan saya memang males ngarang-ngarang dasar, gak pernah. Saya tulis apa adanya, bahwa saya, nama saya Agustinus, pekerjaan saya adalah surat swasta, saya bukan korban PHK. Terus saya isi tes-tes awal lah, serangkaian seperti yang saya tulis di Facebook itu. Itu tanggal 16. Nah, ketika sudah saya daftar, saya sudah punya akun, akunnya tapi masih menunggu untuk di-approve ya, sedang di-evaluasi, saya berselancar lah ya kan, ke website-website ruang guru dan kawan-kawan itu. Entah kenapa ya, padahal saya gak ngapa-ngapa, tanggal 29 sih dikirim SMS dari manajemen kartu prakerja. Saya terima katanya. Jadi kartu prakerja, saya bilang, padahal jangan diterima ya, ya bener-bener saya panjang bulan itu, ulit-ulit setiap hari. Terima, yaudah. Karena sudah diterima kan, bener-bener saya dapat kartu prakerja. Ya saya aktifusi lah. Saya menemukan, apa, bukti empirik lah. Saya daftar, masuk login, saya masuk ke ruang guru, video jurnalistik, saya ikut, saya beli itu 227 ribu. Saya ikutin, gak saya lihat videonya. Saya skip-skip aja. Ya paling satu video saya lihat tuh, itu juga gak penuh. Paling 2-3 menitan lah. Setelah itu saya ikut testnya. Tidak ada saya test. Dapat sih sertifikat. Gitu doang. Nah, itulah yang rame. Makanya saya tulis di Facebook, udah nih, sertifikat saya udah dapet. Namanya sertifikat tanda kepesertaan, certificate of excellence. Belakangan ada juga namanya certificate of completion gitu. Setelah saya lansir itu, ruang guru, katanya bukan. Itu baru excellent katanya. Ada juga certificate of completion. Harus ditonton semua videonya. Yaudah saya tonton. Tapi saya skip-skip. Ada 11 video kan tuh dalam satu paket pelajaran tuh. Durasinya 10 menitan lah. Saya skip-skip aja. Gak saya lihat. Dapet sih certificate of completion. Belakangan, gak bisa jawab. Setelah mengikuti proses pelatihan dan mendalami seluk-beluknya, ada dua masalah yang digarisbawahi bagi Agustinus. Adanya tumpang tindih antara lembaga pelatihan dan platform digital. Lembaga pelatihan adalah pihak yang menyediakan materi pelatihan. Sementara platform digital adalah pihak yang menyeleksi materi pelatihan yang layak. Dalam program Kartu Prakerja, sebanyak tujuh platform digital merangkap menjadi lembaga pelatihan sekaligus. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton